Hi guys welcome back to my youtube channel dan today 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 ya hari ini aku mau bikin chili oil garlic I want to make the chili oil garlic for my dumpling kita udah pernah bikin dumplingnya sekarang aku mau makan ambil dari freezer kita bikin chili oil garlicnya dulu dan kita makan dumpling we gonna eat dumpling with the chili oil garlic from my kitchen recipe oke let's go and start nah dumplingnya udah ready punya ya ini aku bikin kapanannya I already bake this one and put it in the freezer sekarang aku mau makan caranya gampang banget ini kita langsung rebus gitu ya dan aku mau bikin chili oilnya dulu ada ini bawang daun bawang ada cabe cabe fresh aku juga pakai chili dry chili ya nih tapi aku nggak punya banyak jadi aku pakai juga yang fresh so I'm gonna to mix this one dan first garlicnya dulu deh dikona chop the garlic oh very small guys bener-bener masih kecil oke oke kita bikin dulu oke nothing is okay for me like this if you want to chop very small do it oke udahlah segini aja and this one is the last ya oke kita mau masak di luar ini to cook this outside masukan garlicnya dulu ya ayo selatoknya 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 ayo selatok Terima kasih telah menonton! 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 Sprinkle with spring onion ready! Wow, my homemade from the scratch dumpling! Yuk, kita makan! Langsung aja nih guys, kita makan! Let's eat! Look at that! My homemade dumpling! Wow! Super, super, super yum! Hmm... Hmm... Perfect! Hmm... 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 Hai perfect Wow Wow aku menikmati banget nih tuh enak banget super hmm hasilnya Udang sama chicken you have to try this recipe suggested video or playlist ya nggak ada resep cara membuatnya emak enak banget guys kalau dijual ini bintang lima nih enak banget full of flavor dan juga isiannya penuh enak banget kulitnya juga enak lentur wah super delicious you have to try this recipe guys ada ya di playlist ya udah di upload ya mantap ini bisa disimpan dalam kulkas so thank you for watching guys see you next time jangan lupa like comment and subscribe bye thank you for watching this is for my next dumpling ya aku mau bikin dumpling lagi dan saya lihat hasilnya seperti apa dan rasanya bener-bener enak banget it's too much oil that's that's right but this make it delicious ya banyak minyaknya inilah yang bikin enak dan lain kali aku mau bikin dumpling lagi pakai minyak ini so see you next video guys jangan lupa untuk like comment share dan subscribe bye ini aku mau simpan di dalam kulkas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati